Pelaksanaan vaksinasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai yang dimulai sejak pekan lalu hingga hari terakhir pelaksanaan vaksin dosis pertama. Sudah 80% tenaga kesehatan di RSUD Dumai yang telah disuntikan vaksin Sinovac. Beginilah suasana hari terakhir penyuntikan dosis pertama vaksin Sinovac di depan ruangan vaksinasi di RSUD Dumai. Sejumlah karyawan RSUD Dumai seperti security, cleaning service, serta karyawan dari berbagai profesi pekerjaan lainnya sedang menunggu jadwal penyuntikan vaksin Sinovac. Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Dumai, Junaina Ridwan mengatakan dari 700 tenaga kesehatan di RSUD Dumai yang ditarget untuk menerima suntikan vaksin Sinovac dosis pertama hingga saat ini sudah mencapai 80%. Dari 80% tenaga kesehatan yang telah divaksin, tidak ada laporan terkait gejala ataupun dampak berat setelah menerima suntikan vaksin Sinovac. Untuk pelaksanaan vaksinasi dosis kedua, pihak RSUD Dumai menjadwalkan pelaksanaannya pada minggu depan setelah pemberian vaksin dosis kedua untuk 15 orang penyebat publik maupun tokoh masyarakat dilaksanakan. Untuk pelaksanaan vaksinasi gelombang kedua RSUD Dumai masih menunggu arahan dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Dumai. Di mana vaksin gelombang kedua sampai saat ini belum tiba di Kota Dumai. Cukup untuk mencukupi 700 tenaga-tenaga di rumah sakit ini yang terpaksinasi. Kalau untuk tenaga-tenaga kesehatan yang tidak bisa menerima vaksinasi pada saat ini mungkin karena ada penyakit dan kayaknya sepertinya sekarang ini banyaknya yang hipertensi. Kita diperankan dari tim untuk lakukan pemeriksaan orang mungkin mereka akan diikuti pada tahap berikutnya. Sampai dengan hari Rabu kemarin, 1.346 tenaga kesehatan di Kota Dumai telah disutik vaksin Sinovac dosis pertama. Dari 2.353 tenaga kesehatan yang menjalani screening di mana 652 tenaga kesehatan tidak dapat diberikan vaksin dan 355 orang tenaga kesehatan ditunda proses vaksinasinya.